Intro Assalamualaikum pemirsa yang diramati Allah SWT Senang sekali saya Nidh Gita kembali menyapa anda sekalian di ruang tengah persembahan dari cariustad.id Sejalan dengan semangat wa satiah yang berada di tengah cari ustad senantiasa mengajak kita semua untuk selalu kritis belajar dari berbagai topik dari berbagai sumber Maka di ruang tengah ini tentunya setiap topik ini akan dibahas dari sisi pandangan Islam oleh ustad dan juga ustazah tentunya dan juga dari sisi pakar di bidangnya masing-masing Nah topik kali ini tentunya juga kayaknya agak relate ya dengan kita yang kali ini sedang berpuasa yang tentunya juga dituntut untuk punya stamina yang maksimal dalam menjaga kesehatan khususnya untuk para manula juga Jadi terkait topik puasa bagi manula akan kita sama-sama kupas tuntas dengan dua narasumber yang luar biasa yang telah hadir di samping Nidh disini telah hadir ustad Dr. Ali Nurdin MA Assalamualaikum Ustad Ali dan juga tentunya di samping beliau telah hadir Dr. Nadia Rabiulinda dokter dari Halodok Assalamualaikum Halodok ini merupakan aplikasi yang memudahkan kita semua untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan dari mulai chat dengan dokter, toko kesehatan dan juga membuat janji untuk tes COVID-19, vaksinasi dan juga berolah ragam Nah ini Nidh ingin bertanya kepada Ustad Ali terlebih dahulu ini terkait manula yang berpuasa ini tapi kalau manula tidak berpuasa ini boleh gak sih sebenarnya Ustad? Baik terima kasih Mbak Nende ya Al-Quran ketika mensyariatkan untuk ibadah itu landasan utamanya adalah kemampuan ya maka kalau ada seseorang yang tidak mampu melaksanakannya maka kemudian disitu ada ruang-ruang untuk bagaimana caranya tetap dapat menunaikan kewajibannya di surah Al-Baqarah ayat 184 setelah tegas Allah menyatakan bahwa وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيْقُنَهُ فِذِيَةٌ تُعَيْمُ مِسْكِينَ orang-orang yang berat melaksanakannya nah berat disini penjelasannya bisa karena usia lanjut bisa juga karena mungkin dia sedang hamil atau menyusui atau bisa juga mungkin karena bekerja yang sangat keras itu merupakan kewajibannya misalnya dia seorang tentara berada di front terdepan itu kan butuh stamina yang kuat misalnya dia seorang pekerja yang harus melesaikan tugasnya nah disitu masuk bisa dikategorikan sebagai orang yang berat melaksanakannya maka disitu agama memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan kewajiban puasa tersebut nanti diganti dengan bentuk lain wajibannya berarti dalam hal ini kategori Manola ini boleh tidak berpuasa begitu ya Ustaz ya boleh nanti kemudian ada aturan dari sisi syariat bagaimana caranya untuk meng-cover kewajiban melaksanakan ibadah puasanya itu karena kalau kemudian tidak mampu tapi itu dibaksakan kan ya tetap masalah padahal agama itu kan harusnya solusi bukan masalah kan gitu malah jadi mudarat apalagi kalau Manola yang kondisinya memang kondisi fisiknya tidak mumpuni atau sedang sakit begitu ya Ustaz ya betul sekali maka kemudian ayat yang berkaitan dengan puasa itu juga ada salah satu prinsip dalam agama kita yaitu apa Allah menghendaki kemudahan Allah tidak menghendaki kesulitan sehingga kalau seorang Manola ya memaksakan diri untuk kemudian tetap berpuasa padahal itu akan membawa dampak negatif menurut untuk kesehatannya maka itu menjadi problem yang kemudian dalam agama tidak boleh karena jatuhnya nanti namanya menurumi diri sendiri tentunya dihadirkan dengan solusi membayar puasanya dengan tahan dulu Ustaz nanti sebelum itu Nindi ingin bertanya dulu ke dokter Nadia disini berarti kategori Manola itu siapa saja dan apa saja gitu syaratnya oke kalau Manola itu definisinya ya definisinya itu adalah seorang yang usianya telah melampaui enam tahun atau lebih gitu dan juga kalau dari dokteran ada yang namanya geriatri pasien geriatri itu maksudnya adalah Manola dan kondisinya punya dua penyakit atau lebih nah itu kenapa disebut seperti itu karena mereka memang dikondisikan khusus diklasifikan khusus orang-orang yang memang secara fisik itu sudah mengalami penurunan metabolisme gitu ya jadi memiliki beberapa riwayat penyakit terus kayak udah mulai pikun atau udah mulai payah ya jalannya udah susah gitu kayak obesitas juga jadi memang perlu perhatian khusus terutama juga untuk puasa puasanya juga harus di ada kategori khusus lah gitu berarti apakah ada rentang usianya secara umum gitu dok? kalau rentang usia sih ya biasanya itu di atas 60 tahun itu udah masuk ke Manola dan itu memang harus khusus sih khusus berarti sudah termasuk Manola dan dalam hal ini bisa dispesialkan gitu ya Ustaz Ali ya iya itu sudah dapat diskon kalau naik dapat diskon begitu ya nah tapi kan kan ada aja nih Ustaz para Manola yang Masya Allah gitu ya semangatnya untuk beribadah tetap gak mau ketinggalan pahala puasa saking taunya gitu ya ini bulan yang diberkahi Allah tapi hukum dalam Islam untuk Manola yang memaksakan diri untuk berpuasa seperti apa? ibadah itu kan kepatuhan ketaatan atas perintah Tuhan perintah Allah gitu ya jadi kalau kemudian tidaknya puasa orang yang punya uzur saya ulangi tidak puasanya orang yang punya uzur, punya alasan itu adalah juga bukan berarti menentang tapi itu juga adalah kepatuhan kita sambil contoh begini kalau ini kan saya bukan masih muda-muda kan muda-muda sekali lah kira-kira gitu Alhamdulillah disebut muda ini generasi milenial lah kira-kira kalau saya kan kolonial, ini milenial lah kira-kira gitu ya misalnya kan masih datang bulan atau head ya ketika head kan gak sholat kan gitu ketika head gak puasa ada yang kemudian bertanya ibadah apa Pak yang harus saya lakukan ketika saya head saya katakan Anda tidak beribadah itu juga ibadah ketika kita tidak sholat karena sedang head itu kan patuh sama perintah Allah emang yang nyuruh kita gak sholat Tuhan kok jangan kemudian ibadah itu hanya dalam konteks yang aktif melaksanakan sehingga kemudian ketika orang yang sudah usia lanjut kemudian memang dari kedokteran, pertimbangan medisnya misalnya dokter Nadia sudah misalnya meriksa aduh jangan maksakan Bu ini kayak nanti masalah ini bisa drop nanti terus kemudian waduh aku mati rapopo wah gak boleh gitu kira-kira gitu aku meninggal gak apa-apa kalau sampai memaksakan diri membahayakan diri sendiri maka yang seperti itu harus kita taat patuh karena agama juga mengajarkan kalau kita gak paham tanya ahlinya dalam konteks kesehatan kan tanya dokter dokter menyimpulkan dengan kapasitas keilmuannya mengatakan ini biasanya Bu kalau dipaksakan nanti drop mohon maaf sebaiknya tidak dulu jangan puasa dulu nah itu harus kita taati harus kita patuhi nantaan dan patuh terhadap nasihat seperti itu jika perintah agama juga jadi kemudian ini tidak terlalu difeta kompli ya kalau kemudian misalnya seorang manula karena sudah sepuh terus gak mau puasa dianggap gak dapat pahala puasa ya enggak pahalanya ya lain kita patuh dengan perintah Tuhan itu bahkan kalau dalam bahasanya para ulama itu sekarang gini kalau Allah sudah kasih keringanan kok gak kamu ambil somse sombong sekali kamu kira-kira gitu loh gak bener begitu oh sudah dikasih keringanan kok ngeyel gitu nah itu contohnya kira-kira ada landasan pemikiran seperti itu maka cuma masalahnya kita kembali juga kepada nurani kita karena itu misalnya kita puasa terus kemudian dokter misalnya mengatakan waduh ini Bu kejidatnya gak baik ya Alhamdulillah gak puasa nah itulah ya Allah ya tahu juga kira-kira seperti itu kan yang seperti itu Allah tahu apa nah yang dalam hatinya ya itu ya sehingga kemudian disini perlu apa yang kita sebut sebagai apa namanya keseimbangan bagaimana mempertimbangkan kesehatan kita di satu sisi dan di sisi lain tetap bisa komitmen melaksanakan perintah agama ya yang itu membawa kemaslahatan berarti gak boleh tahu gitu sama ajaran dari Allah sudah pasti terbaik gitu ya Ustadz ya jadi kepatuhan sebetulnya bukan dari konteks puasa itu iya pasti dapat pahala tapi kalau ada uzur ada syarat-syarat yang memang kita boleh tidak melakukannya dan malah berpahala begitu ya Ustadz ya nah berarti untuk kategori Manula ini dokter Nadia disini cara puasanya itu berbeda gak sih dengan yang mungkin masih sehat atau yang muda-muda ada cara khusus gak sih oke kalau untuk Manula itu karena ya seperti yang tadi saya bilang ada kondisi khusus ya mungkin dia berpenyakit jantung atau diabetes atau segala macam itu memang ada kondisi khusus jadi utama adalah konsultasikan dulu ke dokternya gitu dokter yang biasa kontrol ke siapa konsultasikan dulu bagaimana kondisi saya nih dok kalau misalnya saya mau puasa boleh gak bagaimana pengobatan yang biasa saya rutin minum waktu-waktunya bagaimana karena saya harus sahur dan saya harus buka puasa nah itu bagaimana pengaturan obat konsumsi obat-obatannya itu pertama dan kedua tanyakan dulu kondisi si Manula itu sendiri apakah kuat cukup kuat untuk mengikuti puasa atau tidak karena puasa kan 13-14 jam ya udah gitu itu gak makan dan gak minum takutnya juga ada kondisi dia dehidrasi kurang minum gitu nah itu yang harus ditanyakan dulu dan kedua kalau in general secara umum kalau misalnya kondisinya memang kata dokter kuat sudah bisa oke berarti kita atur yang penting cairannya dulu nih kebutuhan cairan tubuhnya gitu jadi sebenarnya sih secara teori ada hitungannya ada rumusnya jadi 30 cc dikali berat badan tapi kita secara umum aja deh 8 gelas apa ya 10 gelas per hari gitu ya nah itu kita atur tuh nah pertama dari sahur dari sahur kalau bisa begitu bangun tidur minum 1 gelas 1 gelas ukuran kayak air mineral gelas gitu lah kurang lebih ya bangun tidur minum 1 gelas setelah itu sahur habis makan minum lagi 1 gelas habis itu menjelang insak minum lagi 1 gelas jadi 3 gelas minumnya saat sahur sudah setelah itu entah obat-obatan itu bagaimana itu nanti tunggu jawaban dokter itu tadi ya disesuaikan dengan jawaban dokternya lalu habis itu puasa dan begitu buka puasa minum lagi minum dan langsung yang manis-manis kayak kurma gitu boleh kopi boleh dok kopi kopi mengandung kafein nanti dulu ya jangan dulu yang netral dulu untuk lambung kayak kopi teh itu sebenarnya karena mengandung kafein dan juga ada kandungan diuretiknya Pak Ustadz jadi diuretik itu artinya adalah apa ya kayak tubuh itu dirancang jadinya banyak air seninya gitu loh jadi dirancang untuk pipis terus gitu loh untuk buang air kecil terus nah itu kan kasihan kalau untuk puasa ya kan jadinya dehidrasi takutnya gitu jadi lebih baik dihindari dulu deh apalagi saat saw justru kan kita lagi butuh-butuhnya minum ya butuh-butuhnya cairan gitu terus tadi buka puasa ya buka puasa dengan yang manis-manis kurma kolak boleh vitamin-vitamin dong vitamin-vitamin boleh itu konsultasikan lagi deh ke dokternya boleh atau enggak soalnya kan takutnya berkaitan dengan yang penyakit makronis takutnya ada vitamin tertentu yang justru mengiritasi lambung kalau langsung buru-buru diminum jadi konsultasikan dulu kapan baiknya diminumnya kayak gitu gitu sih oke jadi memang kebutuhan Manula ini balik lagi kenapa dianjurkan konsultasi ke dokter karena sangat personal gitu ya dok ya terkait masing-masing beda-beda banget beda-beda apalagi kalau punya penyakit tertentu begitu ya kadang itu kan kita para cucu gitu anak-anak gitu ya mungkin orang tuanya udah sepu-sepu itu kan khawatir di satu sisi juga mau support orang tua beribadah juga tapi karena ada bincang-bincang ini kita jadi tahu gitu ya bahwa saya mau meng-quote yang tadi Pak Ustadz sampaikan tidak apa namanya kepatuhan tidak menjalankan kalau ada usur juga mendapatkan pahala begitu ya Ustadz ya jadi semoga bisa ya itu tadi memperhatikan kondisi pastinya lebih bijak dan juga mau konsultasi dulu ke dokter supaya puasanya Alhamdulillah syukur-syukur kalau bisa dijalani tapi tentunya dengan memperhatikan kesehatan nah ini pertanyaan yang tadi Ustadz Ali sudah sempat singgung di awal cara mengganti puasa untuk Manula ini seperti apa Ustadz? ya kalau kemudian memang tidak ada kemampuan untuk mengganti dengan puasa di hari lain disitulah kita menggantinya dengan membayar fitia yaitu memberikan makan kepada pakir miskin senilai makanan yang kita makan sehari-hari jadi kalau kita nilai makan yang sehari-hari itu misalnya jatuhnya berapa rupiah nah itu kita bayar fitiannya bisa juga dengan makanan pokok semacam beras dengan apa namanya ditambahkan senilai berapa rupiah itu apa namanya cara kita membayar fitia langsung juga boleh setiap hari bisa juga di apa namanya dikumpulkan menjadi misalnya ini bayar fitiannya setelah selesai semuanya ramadhannya dari 30 hari atau 29 hari gak bisa itu bayar fitia langsung masya Allah jadi memang agama islam itu kemudahan memberikan solusi untuk kita semua disini ya ustad jadi memang kita juga kembali lagi mungkin mengingatkan ayah bunda atau kakek neneknya yang sudah sepuh atau disini mungkin yang juga menonton ragu-ragu ini soal masalah kesehatan gitu ya jadinya diingatkan kembali untuk konsultasikan ke dokter terlebih dahulu masya Allah terima kasih sekali dokter Nadia dan juga ustad Ali atas ilmunya ini semoga bermanfaat juga tentunya untuk para pemirsa langsung dipraktekan ya mumpung masih puasa supaya makin lancar dan juga makin kuat menjalankan puasanya jangan lupa masih ada topik-topik yang menarik tentunya di ruang tengah saya Nidh Gita pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati